Tim Opsinal Subit Tigo di Tres Nakoba, Pudacambi kembali meringkus pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di Kota Cambi. Kalikoseko orang pelaku diamankan petugas, beserto barang bukti 2 paket kecil sabu. Ulpa Saleh, 47 tahun, wago jalan cempaka, Kelurahan Legok, Kecamatan Tanepura. Dibekuk tim Opsinal Subit Tigo di Tres Nakoba, Pudacambi di Kediamanyu. Ulpa dibekuk karena terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mendapatkan 2 paket kecil sabu yang disimpan di saku celananya dan dibungkus dalam kota kore api. Teratur reser Senakoba, Pudacambi, 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 Susbandaru menjelaskan. Penangkapan pelaku diawali dari adanya informasi masyarakat dan pengurus masjid di sekitar tempat tinggal pelaku. Setelah melakukan penyintaian selama satu jam, petugas mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berada di rumahnya. Penangkapan terhadap pelaku berjalan dramatis dan diiringi isak tangis dari keluarganya. Sementara selain mengamankan pelaku, petugas juga turut mengamankan berang bukti duit senilai Rp 375.000. Satiko penyidik masih mendalami dari mano asal sabu-sabu yang dimiliki pelaku tersebut. Di Masan Jaya, Cek TV, Ngabar Terima kasih telah menonton!